Dan langsung saja pemirsa kita akan menyaksikan seremoni pencatatan perdana virtual dari Reksadana Indeks SAM ETF Seri Kehati berikut ini. Bursa Pek Indonesia menyampaikan selamat atas pencatatan perdana Reksadana Indeks SAM ETF Seri Kehati yang akan menjadi ETF kelima di Bursa Pek Indonesia berdatang 2020 dan menjadi ETF keempatutiga yang tercatat di Bursa Sampiringan saat ini. Reksadana Indeks SAM ETF Seri Kehati dicatatkan dengan kode XSSK sebanyak 10.250.000 penyertaan dengan nilai aktifkan Bursa atau NAB awal sebesar 500 per unit penyertaan. Reksadana Indeks ini merupakan ETF pertama yang diterbitkan oleh Ketik Samuel Asad Benidiman dan ETF keempat yang menggunakan Indeks Seri Kehati. Tentunya penyertaan ETF ini akan memberikan distribution channel baru dan memberikan alternatif investasi yang menarik bagi investor yang memberikan kehatian khusus kepada saham-saham yang berorientasi pada environmental, sosial, dan governance. Bursa berharap kedepannya PT. Samuel Asad Benidiman dapat menjadi market leader pada produk ETF serta dapat memberikan inspirasi kepada manajer investasi lainnya untuk menerbitkan ETF dengan tema yang menarik investor sehingga dapat memberiakan pasar ETF di Indonesia. Akhir kata kami mengucapkan selamat kepada PT. Samuel Asad Benidiman. Semoga dengan dicatatkannya ETF ini hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak dan dapat membuat manfaat yang lebih besar bagi perkenaan Indonesia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada PT. Mandiri Sekuritas selaku dilihat partisipan, Bank Sentral Asia TBK, selaku Bank Kasedian, Yayasan Kehati, selaku Pengelola Indeks Kehati, Bapak dan Ibu dari Lembaga Provisi Penunjang Pasar Modal yang telah men-support penerbitan ETF ini sehingga dapat tercatat pada hari ini. Selamat bekerja kepada seluruh karyawan, Komisaris, dan Direksi PT. Samuel Asad Benidiman. Sukses senang biasa. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini 14 Mei 2020 PT. Samuel Asad Benidiman mencatatkan di Bursa APEC Indonesia Reksadana Indeks SAM ETF serikahati dengan kode XSSK. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada otoritas jasa keuangan, Bursa APEC Indonesia, Bank Kasedian, Mandiri Sekuritas sebagai dealer partisipan, para profesi penunjang, Kesei, serta keluarga besar Sambal Group atas terselenggaranya peluncuran dan pencatatan perdana Reksadana Indeks ini. PT. Samuel Asad Benidiman merupakan perusahaan manajer investasi swasta nasional yang beriris sejak tahun 1997 dan saat ini memiliki 58 orang profesional di mana 18 orang di antaranya bekerja pada bagian investasi dengan pengalaman rata-rata di atas 10 tahun. Saat ini kami mengelola 41 produk Reksadana dan beberapa kontrak melalui investasi dengan investasi utama sekitar 60% pada efek saham. Produk-produk kami itu merupakan produk-produk yang dianggap unggulan dan beberapa di antaranya mendapat penghargaan sebagai produk Reksadana terbaik pada kelasnya masing-masing. Reksadana Indeks Sam ETF Seri Kehati ini merupakan ETF dengan tema ESG yaitu produk yang memperhatikan unsur environment-friendly, social responsibility, dan good corporate governance yang diharapkan bisa menjadi alternatif pilihan bagi investor di dalam mendivisifikasi investasi mereka, terutama investor yang memperhatikan unsur lingkungan, dampak sosial, dan tata kewalausahaan yang baik. Kami senantiasa berupaya untuk menjadikan produk ini produk yang berkinerja baik dan insya Allah secara timing setelah indeks terkoreksi dalam peluncuran pada hari ini ini merupakan saat yang tepat bagi investor untuk memulai investasi pada produk yang baru. Ya, pemirsa itu dia pencatatan Reksadana Indeks Sam ETF Seri Kehati dan pemirsa saya juga ingin menyampaikan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini di mana indeks harga saham gabungan pemirsa dibuka melemah 0,56% pada posisi 4.528,721 atau melemah sekitar 24 poin pemirsa. Ada pun pemirsa kalau kita lihat pergerakan dari emiten-emiten yang menjadi top gainers pada pembukaan pagi hari ini adalah emiten Jasmita Telekomindo atau JAS yang naik pemirsa 24%, kemudian TELE naik 6%, kemudian ENVI naik 2% lebih, dan MDKA naik 2,54%. Sementara pemirsa emiten-emiten top losersnya adalah LPPF yang turun hampir 4,5%, kemudian ada Pura Pemirsa, Agro, BRPT, dan INTP. Dan pemirsa, informasi pembukaan perdagangan ini menutup perjumpaan kita dalam IDX Market Opening kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Prisa Sombodatu, sukses selalu untuk Anda dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!